Oke, perkenalkan nama saya Anggi Pramulia Tugu Pribadi Saya disini sebagai co-founder di salah satu coffee shop Tepatnya di Bangkalan Dan tepatnya di Barista Coffee Nah disini Saya ingin menguturkan beberapa visi dan misi Kenapa saya dan Maseri Mendirikan Barista Coffee Sebenarnya Barista Coffee seri ini dari tahun 2014 Tepatnya di tahun 2014 Dan saya disini di tahun 2014 saya sebagai customer Maseri Tetapi di tahun 2017 kita bertemu kembali Dan sepakat untuk bersama-sama mengembangkan dunia perkopian di kota Bangkalan Isi dan misi dari Barista Coffee sendiri Jadi ada beberapa yang menjadi garis besar Yalah yang pertama Kita ingin mengenalkan kopi yang original Jadi di mana di luar sana Manyak sekali coffee shop-coffee shop yang mengenalkan kopi-kopi yang original Nah kita akan membawanya ke kota kita tercinta yaitu Bangkalan Yang kedua Kita ingin membuat produk Membuat produk Di mana produk tersebut Yalah Dibikin oleh teman-teman dari kota Bangkalan sendiri Jadi Kita tidak ingin kalah dari kota-kota yang lain Kita ingin mengenalkan produk Produk dari kita sendiri Dan tentunya Produk tersebut bisa kalian dapatkan nanti Bisa kalian lihat di Barista Coffee itu sendiri Nah bicara tentang produk Bicara tentang produk Angan saya ajak untuk teman-teman melihat bagaimana prosesnya Ketika kita Green bean itu dari petani Kita membeli dari petani Sehingga bisa menyelenggalkan produk-produk yang bermacam-macam Bisa dilihat Di sebelah saya ada Ada celok Ada koleng Ada acegayu Ada konang Nah itu sendiri Dari penamaan Kita ambil dari beberapa singkatan Dan beberapa tempat juga Seperti celok Celok itu artinya dalam besi madura Ialah Kecut Asem Kalau koleng itu ada singkatan dari kopi celeng Dimana celeng itu artinya adalah Hitam Untuk konang Konang merupakan nama salah satu Tempat di Bangkalan Konang sendiri artinya adalah kopi nangka Dimana ada aroma dan bau nangka di dalam kopinya Untuk acegayu ya Kita ambil standar Namanya cepat acegayu Seperti itu Oke kita langsung saja menuju ke tempat roasting Untuk melihat bagaimana cara Merosting atau menggoreng kopi Kita langsung kepada ke roasternya Kita ada di ulang budi Ada di ruangan Roasting Ini kita pakai mesin Buatan Indonesia Kecil minimalis Tapi yahut Buatan Uncle John di Jakarta Kapasitas mesin kita disini Maksimumnya 2 kilo Kita pakai kopi Jawa Timur Banyuangizen Agokuro juga pernah Ini kita lagi ngerosting Robusta Robusta hijen Untuk produk Koleng dan blend Yang ada di Coffee Shop Barista Bidang alami Ini kita lagi nunggu Masa fase fast crack Namanya fase fast crack Crack pertama Bahasa gaulnya Agak pertama Bisi itu pecah Jadi harus ditungguin Berarti Lihat Tapan harus buang angin Tahan angin Besar kecil Api Harus saya perhatikan Rata-rata dalam masa Satu kali roasting Satu kali batch Memakan paling lama Waktu Citar 14 menit Sampai 18 menit Kalau memang maksimum Sampai 1 kilo lebih Kita ga pernah Ncoba untuk Memaksakan mesin Untuk diisi 2 kilo Oke ini sudah Masuk Cosrack Kita kecilin Apinya Setelah Roasting Itu nanti Kita istirahatkan Coffee Kita dinginkan Coffee Karena yang Gakutkan adalah Resting Namanya Faser Resting Karena yang dilakukan Adalah Desting Keluarnya Best Dari coffee Yang berlebihan Bisa menikmukkan Minyak Rasa yang Terlalu Over Ke Asiknya Ke Fahitnya Bisa Gak Gak terlalu Hitam Terus Keluar minyak Itu Karena Saya Paling cepat Untuk Packaging Sekarang 1x24 jam Setelah 1x24 jam Mungkin Bisa dibuka Tutup Hari-hari Berikutnya Paling Bagus 3 hari Baru Packaging Full Kita jual Dalam Bentuk Packaging Pas Resting Untuk Packaging Kita Ke 3 hari Berikutnya Kalau Untuk Langsung Dikonsumsi Untuk Konsumsi Kita Sendiri Biasanya Paling Lama 1x24 jam Itu Karena Mungkin Stop Kopi Dibar Sudah Mulai Menipis Jadi Kita Mau Gak Mau Harus Blan 1x25 jam Sudah Pada Minyak Setelah Itu Baru Kita Ke Bar Untuk Yang Namanya Cupping Setiap Kali Roasting Setiap Kali Biji Meskipun Yang Sama Setiap Kali Selesai Roasting Kita Selalu Cuffing Per Batch Selanjutnya Mari Kita Kebar Dikebar Nanti Dibantu Sama Mas Dari Suanto Dan Teman Teman Selamat Pagi Kawan Kawan Cinta Kopi Di Bangkalan Apa Kabar Semuanya Hari Ini Jumat Pagi Adalah Waktu Yang Depat Untuk Saya Bisa Sedikit Memberikan Sharing Pengetahuan Ataupun Pengalaman Tentang Bagaimana Membuat Kopi Dan Proses Yang Bener Dalam Pembuatan Minuman Kopi Spesial Di Kofi Di Barista Kopi Sekarang Saya Akan Bikin Cappuccino Untuk Menyajikan Di Pagi Hari Ini Cappuccino Cukup Cocok Banyak Yang Ngomong Cocok Dan Banyak Yang Menganggap Cocok Pertama Yang Harus Kita Pastikan Adalah Ketika Espresso Sudah Kita Siapkan Porta Sudah Terisi Oleh Kofi Ground Kofi Terus Kita Flashing Mengeluarkan Air Panas Atau Membersihkan Permukaan Head Setelah itu Baru kita Brewing Pastikan Cupnya Sudah Ready Dan Skillnya Kita Brewing Nah Espresso Itu akan Menentukan Gimana Enak Dan Tidaknya Sebuah Minuman Kopi Espresso Bis Cappuccino Mau Latte Mau Macchiato Mau Flat white Dan lain-lain Itu Espresso Sangat Menentukan Disamping Steam milk Juga Tapi Pembuatan Espresso Itu adalah Basic Atau Kita membuat Bahan dasarnya Yang paling dasar Itu adalah Espresso Ketika Espresso Sudah Perfect Kemungkinan Untuk Rasa itu Menjadi Lezat Itu sangat Besar Asalkan Proses Pembuatan Steam Susunya Itu juga Harus Maksimal Oke Sudah jadi Espresonya Sekarang kita Steam Nah Untuk proses Steam sendiri Juga Kadang-kadang Kawan-kawan Kalau Mesinnya Itu Double boiler Dan Dengan kapasitas Yang tinggi Yang besar Itu bisa Dibarengin Tapi kalau Misalnya kapasitasnya Kecil Tidak usah Dibarengin Tidak apa Artinya Ditunggu Sampai Brewing Espresso Selesai Itu Tidak masalah Juga Jadi Sedikit Menambah Waktu Brewing Time Atau Waktu Pembuatan Menu Amun Yang paling penting Adalah Ketika Customer Merasakan Rasa Yang Enak Yang Maksimal Disini Saya akan Membuat Sedikit Gambar Atau Art Di atas Kap Minuman Cappuccino Ya Ini Cappuccino Tema Love Dan Tidak perlu Terlalu Banyak Apa namanya Terlalu Terlalu Berekspektasi Lebih Jauh Tentang Tema Ataupun Art Karena Yang paling Penting Itu Adalah Tis Nya Ketika Tis Itu Maksimal Bentuk Seperti Apapun Artnya Itu akan Menolong Gitu ya Akan Menolong Dari Secara Secara Keseluruhan Minuman Cappuccino Itu sendiri Kita coba Ya Tampak Sekali Jelas Ada Kun Yang Cukup Tebal Di atas Permukaan Ya Selain Cappuccino Espresso Itu juga Menjadi Pilihan Yang sangat Sangat Bisa dibilang Disukai Untuk Pagi Hari Disukai Untuk Pagi Hari Karena Espresso Adalah Minuman Yang Tidak Dicampur Apapun Kecuali Air Sama Bungu Kopi Dengan Extraksi Yang Maksimal Yang Sempurna Kan Menghasilkan Rasa Yang Clean Antara Asam Dan Pahitnya Atau Coklatnya Balance Atau Seimbang Antara Asam Dan Coklatnya Atau Pahitnya Dan After Tis Lama Long After Tis Itu Espresso Yang Enak Proses Stamping Itu Sendiri Juga Menjadi Satu Hal Yang Sangat Menjadi Parameter Yang Sangat Menentukan Setelah Proses Stamping Itu Sempurna Selesai Kita Pastikan Bisa Flushing Dan Kita Prepare Cup Espresso Ya Start Doing Sulung Sulung Harus Kita Siapin Sosar Dan Spoon Supaya Menikmati Espresso Itu Harus Distir Atau Diaduk Sama Sendok Jangan Diputer Tapi Diaduk Sama Sendok Supaya Semua Tekstur Itu Bisa Rata Dan Semua Bagian Itu Bisa Merata Sehingga Rasanya Juga Bisa Merata Disini Disini Saya Akan Coba Memperagakan Sedikit Tentang Gimana Cara Minum Espresso Seperti Pada Espresso Episode Sebelumnya Diaduk Supaya Semua Yang Ada Di Dalam Ekstraksi Ini Menjadi Sama Dan Rata Akhirnya Ketika Diminum Tisnya Seimbang Long After Tis Pasti Soft Jelas Antara Asam Buah Dan Pahit Coklat Disitulah Definisi Dari Espresso Yang Bener Menu Saya Itu aja Nah Selain Menu Espresso Kami Juga Menyediakan Menu Manual Brewing Salah Satunya Adalah V60 Ada Dua Sebenarnya Manual Brewing Yang Kita Punya Ada V60 Dan Ada Kalita Ada Dua Kalita Lobangnya Tiga Yang V60 Lobangnya Satu Sekarang Saya Bikin Untuk V60 Tapi Untuk Satu Cup Dengan Filter Yang Warna Brown Coklat Sebelum Kita Melakukan Brewing Kita Waiting Kita Basahin Supaya Aroma Kertas Hilang Seperti Biasa Setelah Itu Kita Pastikan Ground Coffee Dari Sini Saya Menggiling 20 Gram Aceh Gayo Yang Dirosin Oleh Barista Roseri Sudah 22 Gram Namun Sebelumnya Kita Pastikan Air Air Kita Buang Dulu Oke Selesai Kita Cek Berapa Gram 20 Gram Kita Mau Buat Oke Selesai 20 Gram Ready Langsung Kita Brewing Jangan Tunggu Lama Lama Untuk Puring Pertama Pastikan Di bawah 30 Gram Mengingat Ground Coffee Brewing Nya Adalah 20 Gram Jadi Pastikan Itu Di bawah 30 Gram Langsung Start Untuk Blooming Time Langsung Start Timernya Supaya Jalan Dari Start Kamu Menyentuhkan Air Panas Kedalam Bubu Coffee Untuk Brewing Kedua Nah Ini Ini Karakter Yang Dari Setiap Barista Biasanya Punya Karakter Masing Masing Satunya Ketika Saya Saya Sendiri Itu Kita Pakai 35 Detik Langsung Kita Brewing Kembali Nomor Dua Kedua Kurang Lebih 60 Detik Sorry 60 Gram Maksud Saya Karena Brewing Kedua Dan Ketiga Ini Adalah Masa Ekstraksi Yang Paling Pik Atau Paling Tinggi Untuk Membuat Ekstraksi Daripada Coffee Ini Untuk Lebih Maksimal Lebih Banyak Ekstraksinya Jangan Sampai Kering Ketika Sudah Air Mulain Turun Pastikan Tetap Basah Lalu Dipuring Yang Ketiga Dan Keempat Dan Kelima Dan Seterusnya Sampai Pada Rasio Yang Sudah Kalian Tentukan Disini Kami Memakai Rasio 14 5 Dan Demikian 20 Dengan Rasio 14 5 Dengan Begitu Hasil Atau Air Yang Harusnya Ada Di Dalam Ekstraksi Kopi Itu Adalah 290 Gram Karena Disini Saya Pakai Rasio Yang Cukup Bisa Dibilang Aneh Ini Ini Kami Menggunakan 60 60 Sampai Selesai Selesai Di Batas Air Maksimal 290 Gram Diprediksi Atau Diestimasi Dalam Waktu 3 Menit Brewing Akan Brewing Time Akan Selesai Dilakukan 290 Dengan Posisi 2,30 Detik Nah Diasuk Diprediksikan Atau Estimasi Brewing Time Adalah 3 Menit Maksimal Nah Sambil Lalu Menunggu Ini Kita Siapkan Selanjutnya Untuk Menu Berikutnya Kami Juga Punya Manual Brewing Tapi Kita Pake Alat Namanya Cold Drip Alat Namanya Cold Tapi Jenis Minumannya Kami Namakan Cold Brew Tetap Menurut Kami Aja Kalau Cold Drip Kami Definisikan Adalah Alatnya Oke 3 Menit Sudah Selesai Untuk Yang Fisik Saya Kita Sudah Satu Cangkir Jadi Tapi Sebelum Ini Disajikan Pastikan Untuk Mengaduknya Supaya Supaya Ekstraksinya Rata Yang Yang Di Bawa Yang Di Tengah Dan Di Atas Lalu Setelah Itu Bisa Kita Tish Rasanya Atau Bisa Langsung Disajikan Ke Customer Bisa Bisa Balanced Clean Wrong After Taste Satu Lagi Soft Karena Apa Ini Ekstraksi Dari Infusion Bukan Bukan Immersion Kalau Infusion Itu Air Melewati Kopi Dan Menetes Tapi Kalau Immersion Kopi Ada Di Dalam Air Sampai Dia Ekstraksi Dan Agak Lama Waktunya Itu Immersion Kalau Ini Infusion Tapis Wow Gitu Aja Setelah Ini Kita Akan Bikin Manual Drip Kita Pastikan Kopinya 60 Gram Karena Ini Kapasitas Ini Adalah 60 Gram Untuk Kopi Jadi Kita Pastikan Punya Kopi Aceh Gayo Dengan Gramasi 60 Gram Lalu Kita Pastikan Ini Tetap Ada Saringan Saringan Dari Crystal Atau Kacang Nanti Kopinya Kita Masukkan Kedalam Sini Lalu Ada Di atas Ada Pepper Nah Kopi Sudah Jadi Kita Masukkan Kedalam Basket Atau Tabung Kopi Sebanyak 60 Gram Bubuk Dengan Tingkat Kehalusan Yang Agak Kasar Sama Seperti V60 Bahkan Lebih Kasar Dikit V60 Setelah Itu Filter Paper Paper Filter Yang Sudah Basak Kita Taruh Di Atas Kita Rapikan Sudah Api Dan Kita Masukkan Ke Tabung Yang Lainnya Untuk Bisa Masuk Ke Alat Standing Sebelumnya Saya sudah Siapkan Air Putih Dan Es Batu Perbandingan 50% Disini Kami Pakai 300 Air Putih Dan 300 Gram Es Batu 50 Sudah Jadi Lalu Kita Open Kita Blooming Dulu Beberapa Saat Agar Semua Bagian Ini Bisa Dapat Air Setelah Itu Baru Kita Atur Per Detik Satu Satu Tetes Memang Agak Berat Tapi Per detik Satu Tetes Nah Halo Mat Apa Kabar Baik Baik saja Ini Supplier Wedang Uwuk Selain Kopi Kita Itu Jualan Namanya Wedang Khas Yogyakarta Namanya Wedang Uwuk Ini Guys Nah Ini Distributornya Atau Suppliernya Bisa Kalian Follow Di Instagram Wedang Uwuk Bkl Atau Wedang Uwuk Bangkalah Wedang Uwuk Bkl Di Instagram Ini Kita Sajikan Satu Cangkir Satu Cangkir Satu Saset Isinya Disini Isi Lima Harganya Berapa Guys Rp22.000 Wk Wk Kalian Bisa Langsung Order By Instagram Ada Kontak Persenya Disana Oke Terima kasih Saya Bayar Di Belakang Aja Oke Terima Kasih Nah Itu Saja Yang Dari Kami Di Belakang Bar Ada Tiga Versi Pembuatan Coffee Pertama Espresso Base Manual Brewing Dan Coffee Drip Dari Tiga Ini Kita Kembangkan Ke Beberapa Minuman Minuman Atau Menu Yang Lain Untuk Lebih Jelas Kalian Bisa Datang Langsung Ke Barista Jangan Lupa Ada Snack Ada The Cookies Ada Snack Kripik Dan Lain Lain